Al-Fatihah 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 Maka bersyukurlah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah masih memberikan kita kekuatan Allah masih memberikan kita kesehatan Sehingga dengan kekuatan dan kesehatan tersebut Kita mampu untuk Mau mencicipi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sekarang Apa saja yang sebenarnya Yang menjadi pengikis Keimanan kita Atau hal-hal apa saja Itu yang sekarang membentang di depan kita Dan hal tersebut Itu bisa mereduksi Tingkat derajat keimanan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama disini adalah Al-Jahlu Kebodohan Arti kebodohan disini adalah Tidak mau mengupdate ilmu-ilmu keagamaan Tidak berencana Untuk memperbahui Pemahaman-pemahaman yang keliru Dan tidak mau juga Untuk menelaah kembali Apa yang sudah menjadi aset masa lalu Dalam pengetahuan tersebut Sehingga Ketika kita di pengajian masa lalu Pasal kecil kita Umur kita sebelum balik tersebut Itu menjadi Khasanah kita Dan kita pertahankan Sampai kita umur sudah balik Padahal kadangkala Pemahaman kita terhadap keagamaan Pada masa saat itu Itu masih sangat Sangat kecil Dan ketika proses pembelajarannya pun Itu dengan proses pembelajaran Gaya anak kecil Tapi pas kebalik kita tersebut Kita sudah dicekoki dengan pendidikan-pendidikan Dan kita sudah ditransformasikan pendidikan-pendidikan Agama ini yang mumpuni Tapi kita tidak lagi mengupdate ilmu tersebut Maka sebenarnya Ilmu tersebut Mesti diupdate kembali Mesti diperbarui Karena tanpa diperbarui Maka kita akan Tenggelam dalam Masa lalu kita Tenggelam dalam Perlumatika pada masa Masa silam tersebut Sehingga kita tidak bisa Melakukan sesuatu Sesuai dengan zamannya Maka yang penasaran itu Mengajari anak kita pun Kita harus sesuaikan Dengan umur dan masanya Jadi kalau kita mengajari anak kita pun Kita juga harus bisa mengajarkan Sesuai dengan zamannya Pun Bagaimana kita mengabdat ilmu kita juga Sehingga kita tidak Terjadi kejahilihan Dalam pemikiran kita Apa yang terjadi? Karena tidak ada Musibah yang paling besar Menurut Imam Ali bin Abi Talib Kecuali adalah Musibah berupa Kebodohan tersebut Tidak ada musibah Yang paling besar Illa kecuali Musibah Kebodohan itu Peradaban tidak akan Pernah maju Tanpa ada Pendidikan Dan pendidikan pun Tidak akan pernah muncul Tanpa ada siku belajar Nah karenanya Islam ini akan maju Apabila kita juga Mau untuk belajar Mengetahui sesuatu Yang tidak kita ketahui Ini persoalannya Kan kita sudah Ilmu kita sudah Kita cukupkan Dengan apa adanya saja Padahal umur kita Bertambah terus Maka kebodohan yang Seperti ini Yang semestinya Harus kita Pindahkan Beda dengan jahiliyah Zaman-zaman Rasulullah Jahiliyah mereka Itu karena Akhlak mereka Jahil Tapi pendidikan mereka Hebat Syair-syair mereka Yang mereka Kemandangkan Mereka tempelkan Di balik pintu Kaabah tersebut Itu mantap-mantap Itu mengalahkan Romawi Mengalahkan Yunani Tapi bodoh mereka Adalah karena Mereka tidak Mengakui Kesan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Asal ini Sudah mengakui Kesan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tidak Mempelajari Aspek-aspek Yang melingkumi Kesan tersebut Sehingga Kadang-kadang Tanpa sadar Tanpa sadar Kita telah Melakukan Hal-hal Yang tidak Beroan dalam Agama kita Yang kita pikir Itu sudah Iya Maka Mempertahankan Kebodohan Yang seperti itu Adalah Merupakan Pengikis Keimanan kita Kaji Taput Saya mengatakan Yang kanan Dan ini berbahaya Nah karenanya Datang kita Ke pengajian ini Datang saja Sudah dapat pahala Apalagi kita Mendapatkan Ilmu ketahuan Ini maaf Cakap Kaja Cara wuduk Yang benar Saja Barangkali Kita sudah Lupa Cara wuduk Saja Barangkali Kita sudah Lupa Atau Yang lebih Fatal lagi Maaf Mandi Wajib Saja Kadang kita Sudah Lupa Bagaimana Play Tersebut Sekarang Surjangi Sudah Ada Apa Namanya Itu Shower Itu Sudah Ada Kalau Dulu Pakai Timba Pah Timba Langsung Sengaja Langsung Tapi Ini Shower Yang Trap Tau Buka Brap Panjana Nid Kibancaran Nid Jadi kita Islam Islam tersebut Sebenarnya Agama Agama Modern Tapi Kitanya Itu yang Tidak Modern Tidak Mengupdate Pengetahuan Kita Memakai Baju Juga Seperti Itu Sekarang Bagaimana Model Model Baju Seperti Itu Sehingga Kadang Dengan Gara-gara Baju Tersebut Kita Bermusuhan Kenapa Karena Kita Bermusuhan Pada Lape Bukan Pada Subtansinya Subtansi Menutup Aurat Persoalan Warna Dan Persoalan Cara Memakainya Dan Persoalan Bentuk Baju Terserah Yang penting Menutup Aurat Nah Sementara Ada Baju Yang Memang Hebat Modern Tapi Tidak Menutup Aurat Temus Pandang Itu Pula Yang Tidak Diperpasalahkan Akibat Apa? Karena Kebodohan Kita Maka Hancurkan Kebodohan Tersebut Dengan Pengetahuan Hancurkan Kebodohan Tersebut Dengan Pendidikan Hancurkan Kebodohan Tersebut Dengan Mengetahui Sesuatu Yang Tidak Kita Ketahui Maka Imam Ali Memperingatkan Pada Kita Yang Tidak Ada Musibah Yang Paling Besar Bagi Umat Islam Kecuali Musibah Kebodohan Tersebut Pertama Yang Kedua Pengikis Keimanan Kita Adalah Ria Ria Adalah Sifat Terlalu Membanggakan Diri Sehingga Kita Lupa Dengan Diri Kita Sendiri Kalau Bahasa Sekarang Memamerkan Diri Jadi Pamer Kepada Tempat Yang Tidak Sesuai Tapi Kalau Memamerkan Untuk Bisa Memancing Orang Berbuat Baik Itu Tidak Bapak Contoh Misalnya Ini Ada Kota Amal Seperti Itu Tidak Ada Satupun Yang Yang Tiba-tiba Ada Satu Orang Dia Mambil Duit Dan Mengatakan Niatnya Bukan Ria Tetapi Untuk Apa Niatnya Untuk Diikuti Untuk Pembangunan Masjid Maka Dicorok Itu Untuk Pembelajaran Tapi Kalau Memang Ria Tersebut Dia Taruh Cuma 50.000 Dan Dibilang Atau Dikatakan Kesini Kemara Itu Sampai Dipamerkan Kemana Mana Dan Itulah Ria Dan Ria Itu Adalah Bisa Membunuh Membunuh Sifat Keimanan Kita Ria Tersebut Itu Bisa Mengikis Pahla Yang Kita Lakukan Pahla Yang Kita Kumpulkan Itu Bisa Sirna Semuanya Nah Sesungguhnya Jangan Sampal Kita Ria Kenapa Karena Ria Tersebut Salah Satu Daripada Sifat Orang Orang Munafiq Cobalah Lihat Allah Subhanallah Mengungkapkan Innal Munafiqina Sesungguhnya Orang-orang Munafiq Tersebut Itulah Menceba Untuk Menipu Allah Subhanahu Padahal Mereka Sendiri Itu Yang Menipu Mereka Diri Sendiri Apabila Orang-orang Munafiq Itu Salat Berjamaah Itu Kalau Sendirian Itu Mereka Berdiri Malasan Tapi Kalau Lagipun Di depan Tersebut Sakakan Kusyuknya 17 Malaikat Tapi Kalau Sendirian Cepat Sekali Itu Dua Menit Selesai Tapi Kalau Depan Orang Itu Sampai 15 Menit Baru Luar Biasa Nah Itu Namanya Kan Depan Orang Ini Allah Subhanallah Yang Mengungkapkan Sendiri Tersebut Jadi Jadi Untuk Untuk Apa Seagar Dilihat Oleh Manusia Supaya Dilihat Oleh Manusia Dan Ini Berbahaya Maka Sifat Sifat Ria Ini Bukan Hanya Bisa Membahayakan Kita Sendiri Tapi Juga Bisa Meruntuhkan Peradaban Umat Kita Bisa Lihat Bagaimana Peradaban Andalusia Peradaban Andalusia Itulah Peradaban Yang Tujuh Abad Setengah Tersebut Itu Bercokol Di Muka Bumi Ini Dan Susah Untuk Dikandaskan Oleh Sampun Tapi Apa Terjadi Yang Pertama Karena Kesombongan Para Intelektual Yang Kedua Karena Keriaan Para Penguasa Pada Saat Itu Rianya Para Penguasa Memamerkan Harta Harta Memamerkan Keagungan Kekuasaannya Apa Yang Terjadi Akhirnya Allah Melengkok Memendum Akhirnya Sepanyol Itu Tidak Lagi Dikuasai Oleh Oleh Orang Islam Saat Ini Saat Ini Indonesia Ini Yang Pertamanya 95% Islam Tapi Apa Yang terjadi Sekarang 81% Sekarang Kita Tinggal Tunggu 15 Tahun Lagi Bisa Tenggal 70% Dan Tunggu 25 Tahun Lagi Bisa Jadi 50% Ustaz Tapi Ada Hadis Mengatakan Bahwa Islam Tidak Habis Iya Betul Tapi Tidak Ada Jaminan Kalau Di Indonesia Islam Ini Tidak 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 Akan Hilang Rasulullah Memukakan Bahwa Islam Tidak Akan Habis Di Muka Bumi Bumi Bukan Indonesia Tapi Kalau Kita Kita Ini Sebagai Umat Islam Sebagai Umat Rasulullah Tidak Menjaga Kualitas Keimanan Kita Kualitas Keilmuan Kita Hati-hati Tahun 80-an Sekilum 85% Tidak 22 80 30 Kemudian 30 Tahun Setelah Tahun 80-an Kita Sekarang Tinggal 81% Hasil 81% Itu Bukan Islam Yang Taat Sudah Masuk Semuanya Itu Islam Perampok Islam Pencuri Islam Koruptor Islam Cimucuinan Semua Itu Termasuk Islam Tahan Seperti Kita Tapi Kalau Dipilah Pilah Lagi Dipilah Pilah Lagi Saya Yakin 20% Yang Ada Yang Tahan Kalau Seperti Ini Mau Dibat Kemana Bangsa Kita Hati-hati Makanya Hindari Ria Tersebut Jangan Langsung Kita Makan Kamu Di Aceh Islam Cukup Luar Biasa Siapa Bilang Seperti Itu Gerakan Kristal Di Aceh Sekarang Sudah Hampir Puncak Siapa Bilang Orang Luar Awak Drawat Fasih Kali Bicara Bahasa Aceh Ketika Diteteksi Kau Mau Bersanggan Tengah Selatan Awak Gampong Alhumidah Alhumidah Awak Tentang Telusuri Ternyata Kedih Di Pantir Raja Bahasa Aceh Fasih Nah Kalau Seperti Itu Jangan Salahkan Orang Lain Kita Jangan Bangga Dengan Masa Lalu Tapi Kita Harus Bisa Mempersiapkan Masa Akan Datang Siapa Siapkan Anak Didi Kita Anak Anak Kita Karena Mereka Alah Generasi Penelus Kita Kita Sudah 50 Tahun Ke Atas Tidak Ada Lagi Tapi Manusia Sepertinya Yang Akan Habis Juga Maka Kita Harus Bisa Mempersiapkan Secara Berkelanjutan Dan Ini Yang Hampir Hampir Kita Tidak Punyai Sibuk Saja Dengan Politik Kita Yang Enggok Presiden Yang Tidak Jadi Tidak Sibuk Tapi Sibuk Dengan Taklim Taklim Seperti Sehingga Kita Bisa Mempersiapkan Anak Anak Kita Yang Paling Berbeda Sekarang Dua Hal Yang Pertama Adalah HP Bagi Anak Kita Yang Kedua Sabu 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 Banyak Juga Paling Berbahaya Anak Anak Kecil Belum Sekolah Saja Baru Umur Dua Tahun Dari Perekat Dengan HP Syahadat Belum Tahu Syahadat Tengk Tapi HP Main Paling Fasih Siapa Yang Salah Seperti Itu Anam Anah Salah Urung Si Yang Salah Yang Belum HP Harus Yang Seperti Ini Vivo Android Yang Titun Yang Buna Game Akhirnya Apa yang Terjadi Tidak Lama Lagi Jadi Karena Kita Ria Dengan Masa Lalu Ria Dengan Kehebatan Profesi Kita Akhirnya Kita Lupa Dengan Subtansi Subtansi Keimanan Kita Dan Berbahaya Hati 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 Kenapa Karena Ini Ria Tersebut Salah Satu Perusak Keimanan Kita Yang Ketiga Berburuk Sangka Berburuk Sangka Ini Adalah Salah Satu Hal Yang Bisa Merusak Keimanan Kita Dan Sekaligus Bisa Mengikis Keimanan Kita Apa Maksud Berburuk Sangka Apapun Yang Kita Kerjakan Atau Apapun Yang Luka Orang Lain Kita Selalu Curiga Dengan Dia Dengan Anak Kita Curiga Juga Jadi Kalau Kecurigaan Ini Yang Kita Lakukan Dan Selalu Kita Kempanyakan Lantas Dimana Ketenangan Yang Ada Maka Maka Kerenanya Berburuk Sangka Tersebut Adalah Suatu Perbuatan Sia-sia Yang Hanya Menimbulkan Dosa Bagi Pelakunya Kita Salam Salaman Dengan Surah Kita Dalam Dalam Kita Ada Saja Curiga Kalau Barang Kita Tapi Kadang-kadang Tersebut Kebangat Menden Kenapa Karena Jadi Kalau Kita Berburuk Sangka Seperti Itu Akhirnya Yang Terjadi Apanya Kehancuran Dan Iman Kita Juga Akan Hancur Kalau Iman Kita Sudah Hancur Maka Yang Terjadi Adalah Kealpan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Cobalah Kita Lihat Satu Matan Kitab Dari Kitab Hilyah Al-Auliyah Wattabakatun Alfiyah Atta Imam Abu Naim Al-Asfahani Beliau Mengungkapkan Bahawa Ada Seorang Sahabat Itu Namanya Bakar Bin Abdillah Ida Ra'a Syekhan Qala Hadha Khairu Minni Jadi Syekh Abdullah Syekh Abu Bakar Bin Abdillah Itu Bukankan Apabila Kalian Ulung Tuhan Maka Cukup Jai Pahala Luar biasa Ibadah Tapi Bagaimana Saya Ini Jadi Dia Selalu Memandikan Kebaikan Orang Tuhan Baik Sekali Banyak Kali Pahala Kapan Saya Bisa Seperti Itu Tapi Sebab Lina Ketika Dia melihat Anak Muda Yang Kecil Dia Selalu Menangkan Ketika Dia melihat Anak Muda Maka Dia Mengatakan Berbiasa Anak Muda Ini Betapa Bahagianya Dia Aku Lebih Banyak Berbuat Dosa Dibandingkan Dengan Dia Jadi Ketika Kita Melihat Orang Tua Orang Tua Tersebut Lebih Banyak Berbuat Pahala Tapi Saat Kita Melihat Anak Muda Maka Maka Yakinlah Bahwa Anak Muda Tersebut Lebih Sedikit Berbuat Dosa Dibandingkan Kita Akhirnya Apa yang Terjadi Maka Kita Ini Kita Ini Akan Selalu Hati Hati Maka Dosa Yang Paling Dibukan Dikatakan Terus Adalah Ar-ria Fa-innakum Usiptum Jadi Saat Itulah Maka Terjadilah Keriaan Tersebut Atau Su'uzan Setelah Ria Maka Ada Su'uzan Apa Su'uzan Tersebut Berburuk Sangka Kepada Orang Lain Maka Kata Sheikh Tadinya Maka Berbaik Sangilah Pada Orang Tua Yakinlah Orang Tua Itu Yang Terbaik Tapi Kalau Mereka Orang Muda Yakinlah Anak Muda Tersebut Terbaik Kita Yang Banyak Berdosa Jadi Dia Solat Kemudian Dia Banyak Bersedekah Kemudian Dia Melakukan Amal Yang Baik Jadi Kita Memunjuk Dibandingkan Kenapa Saya Banyak Berdosa Tapi Ketika Anak Kecil Jangan Berdengkan Dengan Orang Tua Seperti Itu Saya Lebih Banyak Berparah Tidak Ya Allah Betapa Sedikitnya Dia Berbuat Dosa Dibandingkan Dengan Saya Yang Sudah Hidup Lama Jadi Kita Akan Selalu Sehingga Diri Kita Ini Benar Benar Kuat Untuk Menghadapi Realitas Kehidupan Ini Jadi Kita Akhirnya Nanti Kita Tidak Akan Pernah Melakukan Buruk Sangka Terutama Kepada Orang Lainnya Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Daripada Hal Yang Menjadi Pengi Keutamaan Itu Adalah Lisan Yang Tidak Terjaga Jadi Kata Kata Ini Laksana Pedang Sekali Tebas Maka Dia Akan Terpotong Lisan Kita Ini Laka Saif Apabila Anda Tidak Memotong Lisan Anda Maka Dia Akan Memotong Anda Maka Hati 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 Jadi Kalau Kita Bisa Menjaga Lidah Kita Maka Lidah Ini Akan Bisa Memasuk Kita Kepada Hal Yang Benar Tapi Kalau Lidah Ini Kita Tidak Bisa Jaga Maka Hati Hati Gimana Ustaz Kita Jaganya Kita Berbicara Iya Tapi Yang Berbicara Yang Jelek Ini Kalau Misalnya Temuna Cimarud Dan Jus Amna Jus Amna Lainnya Itu Menjadi Bagian Daripada Pembicaraan Kita Kapan Kita Bisa Beristifar Jadi Jus Amna Itu Lebih Hebat Lebih Hafal Dibandingkan Jus Amna Cuma Dari Amait Asalun Sampai Sampai Anas Jus Amna Fasih Betul 30 Jus Karena Hati Hati Jaga Lisan Tersebut Kenapa Karena Lisan Tersebut Itu Laksana Pedang Jangan Karena Barang Siapa Yang Menjaga Lisannya Maka Sebenarnya Sedang Menjaga Keimanannya Kalau Kita Menulis Itu Alah Bagian Menulis Di koran Itu Malah Kadang-kadang Lebih Kejam Daripada Lisan Kita Dan Sebenarnya Yang Kita Tulis Itu Akibat Daripada Aktualisasi Lisan Kita Jadi Tangan Ini Juga Bisa Perpanjangan Lisan Kita Tersebut Makna Lisan Tersebut Bukan Lidah Ini Tapi Kata Yang Kita Keluarkan Baik Itu Kata Yang Bersuara Atau Kata Yang Tertulis Malah Kata Yang Tertulis Itu Lebih Bermah Daripada Kata Yang Keluar Karena Kata Yang Tertulis Tersebut Untuk Zaman Sekarang Ini Itu Bisa Menyebar Kesenteri Dunia Lewat Dunia Maya Sementara Kata Kata Ini Ini Hanya Terbatas Untuk Dengar Saja Tapi Ini Tulisan Tersebut Fitnah Yang Kita Lakukan Kemudian Maki-maki Yang Kita Lakukan Itu Bisa Nah Karenanya Jaga Halisan Tersebut Jaga Tulisan Kita Mestinya Kalau Kita Menulis Tulislah Yang Baik Kalau Kita Berbicara Bicara Dengan Baik Jangan Jangan Dengan Keluarga Kita Dengan Istri Kita Dengan Anak Kita Kita Juga Harus Menjaga Lisan Kita Dulu Kalau Masa-masa Kecil Kita Kalau Kita Lihat Tersebut Kalau Orang Tuanya Mahir Dalam Temen Anaknya Juga Ikut Mahir Tapi Sekarang Kita Lihat Di Komplek Komplek Itu Ini Maaf Cakap Di Lorong Kami Di Komplek Mutiara Anak Kecil Ketika Memen Tersebut Ketika Dia Turun Ke Bawah Ke Kembong Dia Tanya Apa Orang Itu Bilang Itu Apa Dimana Mama Tadi Padma Apa Itu Oh Itu Susah Kita Terangkan Tapi Harus Terangkan Itulah Kata-kata Yang Tidak Baik Ketika Kita Mengatakan Kata-kata Yang Tidak Baik Kenapa Tidak Baik Anak Itu Nanya Maka Disitu Harus Bijak Kita Menjelaskannya Makanya Lingkungan Yang Baik Tersebut Itu Bisa Menciptakan Karakteristik Anak-anak Kita Yang Baik Juga Ini Persoalannya Kadang Lingkungan Kita Jaga Alisan Hal-hal Yang Kecil Hal-hal Yang Seperti Temenak Cimarut Memang Hal-hal Yang Sederhana Tapi Justru Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Yang Bisa Membahkan Gederansi Kita Jawa Kadang-kadang Kurung Yang Sudah Terbiasa Seperti Itu Ketika Terkejut Yang Astaghfirullah Astaghfirullah Bukan Astaghfirullah Tapi Malah Yang Lainnya Kenapa Karena Terbiasa Seperti Itu Maka Jaga Alisan Kita Yang Kelima Adalah Salah Pergaulan Ini bagi Remaja-remaja Dan kita Juga Salah Pergaulan Kenapa Salah Pergaulan Karena Pergaulan Pribadi Kita Tersebut Tergantung Pergaulan Kita Disana Dikatakan Bahwa Jadi Seorang Laki-laki Tersebut Itu Berada Dalam Proses Khalilihi Tergantung Agama Saudaranya Teman-temannya Jadi Kalau teman kita Jahat Kita Kita Teriku Jahat Itu Lingkungan Maka Kalau lingkungan Kita Lingkungan Kehidupan Kita Di rumah Tangga Kita Itu Seling Mengatakan Sesuatu Yang Bejat-bejat Teman Maka Anak-anak Kita Juga Seperti Itu Kalau Anak-anak Kita Dan Kita Juga Berada Dalam Lingkungan Yang Tidak Benar Maka Kita Seperti Itu Kenapa Karena Karena Hati-hati Jangan Sampai Kita Dan Anak-anak Kita Tersebut Bergaul Dengan Orang-orang Tidak Benar Kalau Salah Pergaulan Ini berbahaya Ini Coba Lihat Anak-anak Kecil Tersebut Sekarang Anak Masih Min Tersebut Saya Tepatkan Itu Sudah Ngelim Padahal Kita Tidak 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 Saya Tidak Bisa 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 Bukan Untuk Anus Sepatu Tapi Tidak Sudah Dihirup Itu Saya Tidak Tidak Di Sebuah Desa Tersebut Dikejar Oleh Pemuda Saya Bila Ngapain Kejar Anak Kecil Dibilang Ini Ustaz Ini Memang Memang Seperti Itu Jadi Jadi Itu Juga Maka Hati-hati Itu Anak Kecil Sekarang Dan Sudah 27% Tersebut Pengalami Hal Seperti Itu Data Tahun 2015 Tahun Sekarang Mungkin Lebih Lebih Ini Lagi Seperti Narkoba Juga Seperti Itu Kita Pikir Rokok Ternyata Bukan Rokok Tapi Itu Memang Narkoba Kenapa Karena Memang Aspek Sosial Kita Tidak Jalan Lagi Di Kampung Kampung Kalau Dulu Kami Di Kampung Tersebut Kalau Anak Anak Kecil Yang Rokok Itu Abang Leting Tersebut Atau Yang Lebih Besar Tersebut Memarahi Kita Maka Maka Dibuat Mata Seperti Ini Mata Dibuat Seperti Ini Kita Kita Tidak Mending Rokok Nah Sekarang Ada Anak Muda Yang Larang Adek Adek Tersebut Datang Orang Tuanya Yang Dimerah Bukan Anaknya Tapi Siapa Yang Memerahi Anak 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 Tersebut Jadi Sekarang Kita Tidak Lagi Menjadi Anak Komunitas Jadi Kalau Di Sekolah Sekolah Seperti Itu Sekolah Sekarang Guru Tidak Bisa Menjadi Edukator Lagi Kenapa Karena Kalau Salah Salah Malah Dia yang Salah Berbahaya Sedikit Aja dimarahin Data orang Tuanya Kepunan Anilion Tau Apa Anak Anak Saya Anak Anak Aku Lahir Dari Istriku Aku Yang Yang Kasih Makanan Apa Urusannya Bapak Bapak Itu Ngajar Saja Disini Dipikir Ngajar Susah Mudah Ada Itu Di Lumudin Seot Itu Jadi Kepala Lembaga Bahasa Karena Dia Apa Murusak Bahasa Maka Didenda Dia Disuruh Tulis Disuruh Hafal Dua Mufrodat Besok Juga Seperti Itu Akhirnya Dia Denda Lama Lama Akhirnya Enggak Kuat Dia Lepor Pada Orang Tuhan Lepor Penangguh Ganggu Ganggu Orang Lain Akhirnya Bertumpu Tumpu Ngafal Yang Disalahkan Apa Penggerak Bahasa Tapi Misalkan Bijak Orang Sini Dia Mereka Oh Jangan Tapi Sekarang Kita Lihat Guru Bagaimana Dia Gak Bisa Diburkuti Kalau Dulu Mana Ada Matematik Perkalian Saja Maaf Cakat Itu Kelas 4 Min Selesai Perkalian 1 Sampai Sampai 10 Kalau Gak Bisa Dikulai Perlu Dipegang Jadi Ketika Sampai Sekarang Kita Hafal Saat Pribadi Sampai Sekarang Itu Hafal Perkalian 1 Sampai 10 Dan Lain Lain Sebabain Kenapa Karena Akibat Akibat Dicumpit Ketika Ketika Hafalan Dulunya Tapi Sekarang Tidak Pertanyaannya Apakah Ini Salah Asuh Atau Salah Metode Nah Nah Jangan Salah Pergaulan Bergaulan Seperti Itu Maka Tempat Pembelajaran Ini Maaf Cakap Ini Covid Tidak Ada Lagi Ini Mungkin Bapak Bisa Lihat Ini Sudah Jam 12 Itu Masih Merajal Orang 12 Malam Tapi Kalau Ada Covid Semua Itu Di Rumah Anak Belajar Tersebut Sekarang Coba Lihat Anak Muda Di Cafe Cafe Itu Semua Coba Lihat Mereka Belajar Tersebut Bisa Dipastikan Belajar Itu Kalau Belajar Tidak Apa-apa Tapi Kenapa Tidak Ada Rumah Lagi Makan Di Cafe Cowok 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 Dengan Cewek Itu Sudah Disitu Jam 12 Malam Jam Jam Satu Malam Kenapa Tahu Ustaz Suatu Kali Setelah Ada Habis Acara DIN Sebut Saya Dengan Ustaz Daniel Kemudian Warik Satu Sebut Itu Bawa Pematerinya Jam Satu Malam Di Sekitar Lus Maya Ini Masih Banyak Anak Anak Gadis Dan Cowok Cowok Itu Yang Masih Minum Disitu Bukan Disini Tapi Di Aluawi Di Cafe Cafe Lawi Kejut Saya Aluawi Kok Manteng Lagi Akhirnya Tidak Tidak Lama Saya Bawa Temu Tersebut Langsung Ke Hotel Setelah Dikasih Menteri Karena Udah Sampai Jam 11 Malam Jam Setengah Satu Saya Bilang Sama Pak Wari Satu Menyepah Tidak Baju Menurut Jangan Tanya Apa Dia Memang Tanya Apa Tapi Itu Malu Kita Makanya Jangan Mengundang COVID-19 Sekali Lagi Dengan Kemenesatan Yang Kita Lakukan Maka Bersyukur COVID-19 Sudah Sudah Hilang Maka Kita Harus Bisa Melakukan Aktivitas Kita Harus Lebih Kuat Lagi Kalau Dulu Kita Istifar Sekar Lebih Banyak Lagi Kita Istifar Jangan Seperti Ketika Tsunami Juga Seperti Itu Ketika Tsunami Semua Kemah Sidi Orang Tapi Setelah Tsunami Tuhan Adun Berbahaya Nah Kita Sekarang Ketuk Hati Kita Mendapatkan Sesuatu Yang terakhir Yang terakhir Adalah Mata Yang Berkhianat Mata Ini Yang Allah Mata Ini Untuk Melihat Ayat Allah S.W.T Mata Ini Untuk Memantau Sesuatu Yang Baik Mata Ini Untuk Belajar Bukan Untuk Melihat Sesuatu Yang Tidak Baik Nah Karenanya Ada Aplikasi Aplikasi Yang Tidak Baik Itu Dihapus Semuanya Dan Tidak Baik Kenapa Karena Dengan Aplikasi Tersebut Justru Justru Ilmu Ilmu Tidak Masuk Kota Kita Karena Aplikasi Yang Kita Lihat Tersebut Itu Tidak Menampakkan Dihap Allah S.W.T Karenanya Buang Semua Aplikasi Tersebut Maka Kita Akan Bisa Masukkan Aplikasi Al-Quran Itu Akan Lebih Baik Maka Mata Mata Yang Berapa Yang Berkena Itu Lebih Kejam Daripada Pedang Yang Memutuskan Leher Orang Kalau Leher Orang Itu Bisa Satu Mata Ini Bisa Ratusan Orang Kenapa Karena Dengan Mata Ini Ini Baik Buruknya Itu Akan Kita Kumpulkan Semuanya Nah Kerenanya Jaga Mata Kita Agar Mata Kita Ini Mendapatkan Pancaran Pandangan Yang Mendapatkan Rahmat Dari Allah S.W.T Barangkali Ini Kalau Memang Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Kalau Tidak Ada Satu Hal Lagi Yang Akan Sesungguhnya Untuk Bisa Menjaga Diri Kita Dan Baten Kita Hanya Satu Istifar Pada Allah Istifar Pada Allah S.W.T Karena Istifar Tersebut Kita Mendapatkan Ampunan Allah S.W.T Dan Istifar Akan Bisa Menyuslahkan Penyakit Ada Pada Diri Kita Membuat Diri Kita Teringat Pada Diri Kita Sebenarnya Kita Akan Sadar Bahwa Kita Makhluk Kita Akan Sadar Bahwa Kita Akan Kebalik Pada Allah S.W.T Kalau Bukan Dengan Ampunan Allah S.W.T Dan Kasih S.W.T Kemudian Lagi Kita Akan Jemput Kasih S.W.T Umur Kita Sekarang Sudah Tua Badan Kita Sekarang Sudah Bautan Pikiran Kita Sudah Mulai Menurun Kekuatannya Kalau Kita Tidak Kembali Kepada Allah Kemudian Lagi Kita Akan Kembali Maka Ingat Kita Memang Diciptakan Allah S.W.T Tapi Yakinlah Kita Nantinya Juga Akan Kembali Kepada Allah S.W.T Nah Karena Cobalah Kita Berfikir Berjenihkan Diri Kita Bahwa Istifar Ini Insya Allah Akan Menepis Semua Yang Kita Katakan Tadi Yang Tujuh Tadi Semua Yang Kita Lakukan Itu Insya Allah Akan Tertepis Semuanya Dan Kita Kembali Pada Fitrah Kita Apa Fitrah Kita Kesucian Kita Kita Adalah Manusia Kita Insan Dan Kita Adalah Makhluk Allah S.W.T Yang Paling Mulia Kembali Kita Ada Pada Otak Dan Pada Iman Akal Dan Keimanan Tersebut Maka Pertahakan Akal Kita Pada Jalurnya Dengan Kekuatan Iman Dalam Dada Insya Allah Dengan Kekuatan Akal Yang Jernih Dan Lurus Maka Insya Allah Akan Bisa Kita Perhatikan Iman Kita Yang Benar Tapi Kalau Tidak Seperti Itu Hati 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 Allah Bukan Hanya Mencabut Rahmat Dan Nimat Pada Satu Orang Saja Pada Satu Keluarga Saja Pada Satu Suku Saja Tapi Bisa Pada Satu Bangsa Allah Bisa Mencabut Nimat Nimat Tersebut Coba Lihat Bagaimana Rum Itu Diguling Allah Kenapa Ini Filipin Kita Lihat Seperti Itu Yang Dulunya 100% Islam Tapi Sekarang Tinggal 2% Saja Sedih Maka Jangan Terulang Seperti Maka Berdoa Pada Allah Agar Kita Benar Mendapatkan Diri Kita Secara Fitrah Suci Kita Sekiranya Demikian Memaaf Atas Kekurangan Mena'apun Atas Kekhilafan Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Nassaf Allah Wa Allah Wa Fik Ila Akum Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh